Sementara itu Pemirsa, selain di Pasar Cilduk, aksi mogok jualan daging sapi juga dilakukan oleh para pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Aksi mogok jualan ini rencananya digelar selama 5 hari sebagai bentuk protes atas mahalnya harga dari peternak. Informasi selengkapnya Pemirsa akan dilaporkan oleh rekan Nastasya Frina dari Pasar Senen, Jakarta Pusat berikut ini. Pemirsa, aksi mogok yang dilakukan oleh sejumlah pedagang daging sapi yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat ini seharusnya dibatalkan. Namun untuk saat ini Pemirsa, aksi mogok jualan tersebut masih tetap dilakukan oleh seluruh pejual daging sapi yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Hal ini terjadi lantaran daging sapi yang melombong tinggi sepekan terakhir, yaitu berada di angka Rp160.000 per kilogramnya, yang mana pada mulanya ini masih berharga Rp120.000 per kilogramnya ini. Aksi mogok ini akan dilakukan sejak hari ini, 28 Februari 2022 hingga 5 hari ke depan, yaitu Jumat 4 Maret 2022. Para pedagang pun juga berharap setelah adanya aksi mogok jualan ini, pemerintah dapat mendengar aksi mereka dan dapat menyelesaikan masalah terkait tingginya harga daging sapi yang ada di pasaran ini. Tidak hanya daging sapi, namun juga terjadi juga kenaikan harga sembakulannya, yaitu minyak goreng yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat ini masih melambung tinggi juga. Dan juga beberapa kami juga melihat bahwa stok ataupun kesederian minyak goreng kemasan premium ini cukup langka. Sehingga diharapkan juga para pedagang ini dapat menjual dan memberikan stok minyak goreng ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dari Jakarta, Nastasya Fina, Yudi Ricartri, Yulianti, Ainyus, melaporkan.